Berikut top skor sementara Proliga 2023 hingga pekan kedua. Dari kategori putra, Rifan Nurmulki dari Surabaya Bin Samator memimpin top skor sementara dengan 123 poin, yang terlilih dari 112 spike, 6 blok, dan 5 service ace. Hamis Connor Hazelden di posisi 2 dengan 93 poin, hasil dari 88 spike, 2 blok, dan 3 service. Daudi Okelo, pemain Jakarta Bayangkara ini berada di posisi 3 dengan 92 poin, hasil dari 84 spike, 7 blok, dan 1 service. Alexander Minic di posisi 4 dengan 88 poin, pemain Jakarta Pertamina pertama ini berhasil menghasilkan 80 angka dari spike, 6 blok, dan 2 service. Di posisi 5 ada Farhan Halim dengan 84 poin, hasil dari 64 spike, 7 blok, dan 13 service ace. Fahri Septyan Putra Tama di posisi 6, pemain Jakarta Lafani ini menghasilkan 82 poin, hasil dari 71 spike, 5 blok, dan 6 service. Leandro Martin di posisi 7 dengan 80 poin, hasil dari 69 spike, 5 blok, dan 6 service. Selemosore di posisi 8 dengan 73 poin, hasil dari 63 spike, 5 blok, dan 5 service. Agil Angga di posisi 9 dengan 69 poin, hasil dari 59 spike, 1 blok, dan 9 service ace. Di Masa Putra di posisi 10 dengan 67 poin, hasil dari 59 spike, 4 blok, dan 4 service. Dari kategori Putri, Megawati Hangestri Petiwi memimpin top skor sementara dengan 98 poin. Disusul Katerina Zitkova di posisi 2 dengan 90 poin. Fransiani Rister di posisi 3 dengan 81 poin. Madeleine Quillen di posisi 4 dengan 69 poin. Bogdana Anisopa di posisi 5 dengan 67 poin. Hadi Budiarti di posisi 6 dengan 50 poin. Peralta Luna dan Medial Yoku di posisi 7 dengan 46 poin. Terima kasih telah menonton!